Oke kawan, kita sudah masuk ke area dalam Disini banyak sekali semacam benda-benda peninggalan zaman dahulu Atau bisa dikatakan, ini apa ya? Sorry, salah, salah Ini apa ya? Oke kawan, kita sudah sampai di ruangan dalam paling abang Disini banyak sekali arpak atau benda-benda bersejarah Benda-benda kuno lah gitu lah Dan juga disini banyak sekali nanti yang dapat kita ulas Selebihnya akan kita tanyakan langsung kepada Mas Yeddy Oke kita mulai dari mana dulu ini, Pak? Oke Inilah isi dari tadi Joglu Dimana di dalamnya mencapai dua kirasi kehidupan yang ada di dunia ini Tiga pilar kebediaan orang Semana tertumbul dalam apa-apa atau keringilannya Yaitu Sandang, pangan, dan papa Dimana sandang ini disimbulkan dengan peninggalan kosong dan halung Ya itu dengan moyang-moyang kita dulu Bagaimana mengajarkan hidup mengolah makanan menjadi energi dalam hidup kita Ini adalah proses penuntukan dari pangan Itu adalah sandang Tandang ini terwakili yang dari beropokan atau batu beropokan Ini merupakan khas hasil dari kreasi anak beropokan dengan wujud palawija Menggambarkan beropokan itu murah sandang, murah pangan, murah papan Semua pada motif-motif yang tergambar pada batu beropokan Dan sesuai daerah mereka masih-masih Sama pada beropokan bahwa bang utama kain juglo atau rumah aset utara kecewa Ada di beropokan Dan ini menjadi lambang Buang beropokan dari dulu sudah ada yang namanya kisah kehidupan dan perangkatan sendiri Dan namanya sangat penting sekali ya dari juglo ini sendiri Ada umpah, ada bundus ini dan maksud banyak lagi Oke mungkin yang terakhir saya mau tanya mas Untuk yang lain Sampai menulis 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 Sampai menulis